Intro 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 Hai ke-pop nusiasnik welcome back to my channel Oke kali ini geran dari sebenernya gua juga ini nggak tahu ya dia sebenernya bagian dari sebuah grup sebelumnya sekarang dia menjadi soloist kayaknya sih udah lama ya untuk solistinya karena waktu itu tuh gua sempet ngikutin banget tapi enggak untuk dengerin lagu-lagu yang ada di grupnya dan kalau misalkan dia udah solistri lama gua baru pertama kali pada saat ini dengerin dia dia adalah Lee Jin Hyuk gitu ya gua udah sempet bukan sempet sih gua waktu dia diproduce X101 gua ngikutin banget bahkan Lee Jin Hyuk ini salah satu kontestan yang memang gua suka selain bias ultimate gua untuk boy atau soloist yaitu Woods gitu ya jadi selain Woods itu sendiri gua suka banget dengan Lee Jin Hyuk gitu lah entah itu personality nya entah itu talentnya dia gua suka banget dan mungkin Lee Jin Hyuk ini satu-satunya atau iya mungkin salah satu satu-satunya kayaknya satu-satunya kontestan dari produce X101 yang gua sayangin banget sayangkan banget pada saat waktu itu dia nggak bisa ikut debut bersama X1 walaupun X1 nya sekarang bubar gitu ya jadi waktu itu gua sangat sayangkan banget kenapa Jin Hyuk nggak bisa masuk gitu ya dan ternyata ya dia terkena salah satu kalau nggak salah 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 satu yang terkena skandal juga gitu yang merugikan dirinya tapi itu udah berlalu kali ini kita masuk ke dalam eranya soloist dari Jin Hyuk dan dia sebelumnya udah tergabung dalam up tentation ya grupnya itu up tentation bersama Usok ya kalau nggak salah ya dia satu agensi juga dengan Usok kan pada saat itu dan nah yang gua nggak tahu ini apakah mereka udah di up tentation lalu ikutan produce X101 karena iya 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 kalau nggak salah kalau nggak salah ya tolong di koreksi nanti kalau nggak salah sih udah di up tentation lalu ikutan produce X101 tapi Usoknya debut dengan X1 Jin Hyuk nya itu enggak dan kalau nggak salah nggak tahu ya apakah sempet balik dulu ke up tentation lalu dia solo atau dari produce X101 dia langsung solo nah itu gua nggak tahu ya tapi yang jelas untuk pribadinya sih gua udah tahu banget untuk Jin Hyuk ini dan kali ini pertama kalinya gua ngereaksiin solonya dia mungkin ini kamik terbarunya karena yang nggak mungkin debut gitu ya dengan berjudul Crack ya gua penasaran ya oke langsung aja kita lihat ke videonya dari Lee Jin Hyuk dengan Crack oke kita sekarang udah ada di top media channel ini dia Lee Jin Hyuk dengan Crack ini baru aja comeback kemarin gitu ya viewnya udah lebih dari sejuta oke banget jadi langsung aja ya kita dengerin jangan lupa di like subtitle on quality 1080 ini dia Lee Jin Hyuk dengan Crack oh oh terbang gak bisa gitu ya jadi korusnya gitu ya agak dead krek 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 i just don't know what you don't ICK eto step 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 자꾸만 더 흔들려 oooYeah oooYeah yeah yeah You got that crack on me baby crack 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 only yeah ok 빈틈이 없어 퍼지는 파편 날카롭게 bling bling 갈라져 맞춰놓은 듯 Sebelum kita lanjutin Bagi gue pribadi itu sebenarnya Jin Hyuk ini salah satu Allrounder yang bisa gue bilang karena Memang spesialitynya dia sebenarnya Rapper gitu ya, tapi ya untuk Kelas ini sih Vokalnya cukup oke gitu ya, bisa juga dance Bisa juga Nulis lagu gitu ya untuk dari Jin Hyuk ini Dan Sebenarnya gini, gue kan memang Lebih suka Jin Hyuk ini Ke arah memang Sebenarnya spesialitynya adalah rapper gitu ya Makanya kenapa gue bisa dia bilang allrounder Karena dia bisa semuanya Cuma gini, untuk dari vokalnya itu sendiri Sebenarnya oke gitu ya Untuk dari vokalnya, cuma Gue itu lebih mengenal Jin Hyuk kan karena Karakter vokal tone suara dari dia itu Lebih ke apa ya, ibaratnya Kasar gitu ya Enggak smooth, tapi masih enak didengar gitu loh Jadi, karena tipe Flow-nya pada saat dia ngerap tuh Tipe ke arah yang tone kasar Tapi masih enak didengar gitu loh Jadi kan ada tipe-tipe tone suara Yang berbeda-beda gitu ya dari tiap orang Bahkan ada yang gue kan suka bilang juga Ada yang smooth banget gitu ya Ada yang bold banget juga tone suaranya Untuk pria gitu ya Dan Sebenarnya untuk Jin Hyuk ini tuh Lebih ke arah yang kasar Tapi Dari tone-nya gitu ya Tone-nya tuh kekasar Tapi Masih enak didengar gitu Untuk Maupun rap Dari Pun Vokal itu sendiri gitu Makanya ini gue cukup menikmati Pun karena Memang gue suka gitu ya Dengan vokal Tone-nya dari Jin Hyuk ini Karena gak banyak Dimiliki oleh Orang-orang juga Sudah melayang lagi aja ya Let it go Oh let it go Let it 날 놀이고 Oh let it go Crush Bukes up Joke Don't get right Joke 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 Like a dynamite I got that Crack 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 I just don't know what to do Daish Don't step 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 Joke Joke Manda Hantar yo Gotta let go Oh yeah Gotta let go Oh yeah Yeah You got that Crack on me baby Crack 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 Oh man I love it Show my Curious I love it Yoke It was a rogue I love it To be in the middle Fuck Go Don't get me wrong You got it To be in the middle You know that you drive Baby crazy You know that you drive Me crazy I got that Crack Crack I just don't know What to do Dasi Don't step 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 자 K Manda Hantar yeah oh ya Welcome to reality oke crack Lee Jin Hyuk oke itu dia crack dari Lee Jin Hyuk dan gue sih kenapa bisa mau ngereaksin ini tuh karena jujurnya gitu ya kayaknya di tahun ini ini pertama kalinya gue untuk ngelihat langsung cara visualnya dari Jin Hyuk maupun vokalnya dia karena itu yang gue gak tau gitu ya apakah dia masih di uptentation atau enggak terus kalau gak salah sih dia juga sering muncul di beberapa acara verity show juga gitu ya cuma emang gue gak pernah nonton jadi memang kali ini mungkin baru pertama kalinya lagi gue ngelihat Lee Jin Hyuk setelah lama banget gitu karena ya gue bener-bener ngikutin pada saat dia diproduce X101 aja gitu jadi ini lebih ke arah nostalgia bagi gue gitu karena ya Jin Hyuk salah satu sosok yang gue suka pada saat diproduce X101 sekarang gue bisa lihat dia dan ini pun gue gak tau ya apakah ini memang comeback atau debut enggak sih ya gak mungkin debut sih comeback jadi mungkin ya nextnya setelah ini ya gue mau cek-cek gitu ya lagu-lagu sebelumnya Jin Hyuk ini kalaupun ada pada saat dia udah jadi soloist gitu jadi biar ya gue pengen nostalgia lagi aja dengan Jin Hyuk ini ibaratnya gitu oke jadi overall untuk lagunya sendiri crack oke gitu ya karena gue udah gak meragukan lagi dari segi karya-karya atau talenta dari Jin Hyuk ini sendiri gitu karena gue udah mengakui bahwa dia gokil banget gitu ya jadi sekian untuk reaksi gue kali ini terhadap Lee Jin Hyuk dengan crack terima kasih buat yang udah nonton dan yang suka dengan video gue jangan lupa untuk di like share, komen dan jangan lupa untuk di subscribe sampai jumpa di video reaksi berikutnya terima kasih sub indo by broth3rmax